Sesekali kita emang butuh namanya Soescape alias liburan pendek. Nah kali ini kita bakal liburan kemana ya? Yuk ikuti perjalanan kami! Halo teman-teman! Kali ini kita liburan ke Brastagi dan ini kita mau fast dinner dulu di Gundaling Farm. Kalau kesini agak siang sebenarnya kita bisa melihat para sapi main-main sih. Cuman karena ini udah sore jadi sapinya udah dipanggil pulang sama mamak mereka. Dekorasi untuk area diningnya sendiri memakai konsep rada dedaunan yang dikombinasikan dengan lampu sehingga kesannya elegan. Selain indoor, kalau mau menimati angin Brastagi bisa juga duduk di outdoor. Untuk menu sendiri, mereka ada menjual berbagai macam menu. Baik dari Western hingga Indonesian dan yang lokal banget itu juga ada. Nah seperti minuman yang akan saya pesan ini. Dan disini itu juga tersedia gelato serta olahan keju. Nah buat kamu yang bingung mau pesan apa, ini bisa di screenshot dulu kali ya. Untuk makanan sendiri kami ada memasang nasi ayam arsi, salah satu varian pizza, dan teh cikala. Cikala sendiri merupakan salah satu bumbu masakan suku Batak yang memberikan rasa asam. Bentuk buahnya hampir mirip seperti nenas, namun tidak setajam nenas. Aromanya sendiri lebih seperti bunga kecombrang. Untuk rasa tehnya sendiri itu sedikit unik, ada rasa asam dan berasa rempahnya. Selanjutnya kita cobain varian pizza yang cocok banget untuk ngecil sambil ngete bareng. Selesai isi perut, kita kembali ke villa. Uniknya di sekitaran sini kita bisa naik kuda ya sambil jalan-jalan. Dan ini dia villa yang kami sewa. Di dalamnya ada tiga kamar dan kamarnya seperti ini gambarannya. Selesai rehat, yuk kita cari makan lagi untuk melewati malam hujan, dingin, dan jomblo ini dong. Dan kita beli roti bakar. Eits, rotinya kalau sekali pesan memang porsinya udah segede ini ya. Jadi cocok banget sih kalau dimakan rame-rame. Dan ini kita pesannya isian coklat seres. Kalau soal rasa, coklat seres udah pasti joss banget dong. Selanjutnya mari kita menambah asupa protein dengan martabak kari dan rinsum. Biar ada energi buat WFA alias work from anywhere dong ceritanya. Sebenarnya behind the scene ini masih ada banyak makanan, tapi tidak sempat tervideo. Maklum ya. Jadi paling seru itu kalau mau menanggap masa ini di suasana di rumah ini. Dan let's kita masak pokoknya. Terima kasih telah menonton! Setelah airnya matang, mari kita sedu si pop mie. Biarkan dia diam sejenak, biar mie-nya lembut. Ya, tapi jangan kelamaan juga ya. Nanti dinginnya jadi sama seperti hubungan yang dibiarkan diam kelamaan. Ini momennya pas banget sih buat menggalau. Duduk diam, makan pok mie di tengah hujan sambil mendengar konser dari komplek tetangga dengan lagu galaunya. Ya, atau kita sambil dengar lagu... Di malam yang sesunyi ini... Buat kamu yang lagi lapar, ayo langsung diseduh tuh indomie-nya. Ini mie sedap kok. Tapi kita nggak dapat endosan ya. Halo teman-teman! Jadi hari ini kita udah di Brastagi dan ini udah pagi kedua. Seperti biasanya udah misinya sangat fresh banget. Dan yip, kita jalan-jalan lagi di sekitaran sini. Yang paling dikangenin dari Brastagi sesederhana udara segar dan rasa dinginnya. Wah, seru banget sih. Apalagi aku tuh paling suka dengan cuaca yang dingin-dingin. Hari ini kira-kira main seru apa ya? Waktunya kita jalan pagi. Satu sisi olahraga, sisi lain kita kepo apa yang ada di sekitaran sila ini. Selesai jalan-jalan, waktunya kita isi perut. Nah, kali ini kita cari sarapannya di pasar. Dan kita akan antri di Kedai Kopi Anong. Jangan heran ya kalau melihat keramaian di sini. Soalnya memang udah biasa kalau jam sarapan itu selalu sepadat ini. Jadi kita mesti antri, sharing tempat duduk. Dan kalau ada yang naik, kita langsung duduk gitu. Dan untuk pesanan, kita pesan kuitiau goreng telur. Selesai sarapan, kita jalan-jalan lagi di sekitaran pasar yang ada jualan souvenir, buah, sayur, tanaman, dan berbagai jenis hewan. Jadi di sini itu kita juga bisa naik kuda dan saldo. Setelah proses tawar-menawar beberapa waktu, akhirnya aku menjadi ketua geng untuk membawa para bocah ini naik saldo rame-rame. Nah, si kuda sendiri berjalan sesuai dengan arahan dari bapaknya. Kita bisa milih mau jalan jauh atau jalan dekat. Tapi nanti ending poinnya bakal balik lagi ke pasar tempat mulai tadi. Siap berkuda? Mari kita berkunjung ke teman-temannya. Di sini ada kelinci, ada hamster yang super lasa, dan bahkan ada mopi dong. Nah, mereka lucu banget kan? Dan kita bisa beli makanan untuk kasih makan mereka juga lho. Mari kita mencari makan lagi setelah eksplorasi. Kali ini kita bakal makan Chinese food di Asia Garden. Dari interior dan bahkan menu udah nampak sekali kan ini Chinese foodnya. Aduh, aku jadi lapar. Di menu sendiri tersedia juga bahasa Mandarin. In case teman-teman bawa kawan dari negeri tirai bambu juga udah bisa langsung baca ya. Akhirnya, setelah beberapa waktu, pesanan kita keluar juga dong. Saking laparnya, aku udah nggak nge-review satu-satu lagi ya, karena udah langsung sat-sat-sat-sat, gluk-gluk-gluk masuk ke dalam perut. Tapi sambil ngedit, aku jadi lapar. Ingat dengan rasanya yang enak, pas di cuaca dingin dan makanannya hangat-hangat banget. Akhirnya, tiba juga kita di last stop untuk short escape kali ini. Nggak lengkap tanpa main-main di funland kan? Yes, ini dia Mickey Funland. Atau lebih sering disebut dengan Mickey Holiday. Nah, sebelum jangan masuk, jangan lupa untuk beli tiket dulu ya. Lalu kita akan melewati jembatan penyeberangan dan langsung masuk. Nah, untuk areanya sendiri, ini sangat luas banget. Buat teman-teman yang pengen datang untuk duduk aja, itu juga bisa. Pengen main-mainan yang untuk ngecil aja, itu juga bisa. Kalau mau main di rumah hantu, itu juga bisa dong. Dan di sini, di jam-jam tertentu, itu ada paradenya juga. Untuk sebagian besar dari mainan di sini, udah bisa dimainkan secara free, karena kita sudah beli tiket masuknya. Namun, ada beberapa mainan seperti di area sini, itu kita harus bayar. Karena kita akan mendapat hadiah jika menang. Karena mostly permainan di sini itu menguji adrenalin banget. Buat aku yang nggak gitu suka ketidakpastian, mostly nggak kuat untuk main-mainan di sini. Akhirnya, aku mutusin untuk berjalan-jalan. Dan akhirnya aku sampai di Volcano. Tapi pastinya aku nggak main juga ya, untuk yang satu ini. Karena coba bisa dilihat sendiri, dia mengerikan sekali. Kita diangkat sampai ke atas, dan tiba-tiba diturunin begitu saja. Nah, tapi aku malah sopo ke dinosaurus yang satu ini. Secara konsep, ini merupakan cable car gitu. Tapi, nunggunya di sini itu sangat lama, karena pas ini di high season. Nah, tiba giliranku, setelah menunggu sejam, semua itu terbayarkan dengan pemandangan gunung, awan, dan udara yang sangat super fresh sekali. Buat teman-teman yang lagi lapar pas main di sini, di sini juga ada tersedia berbagai macam pilihan makanan dan restoran. Untuk rasa boleh lah ya, untuk menggajal perut pas lapar-lapar ini. Menutup shot escape kali ini, aku memainkan permainan dengan konsep duduk dan dibawa muter-muter. Nah, sebenarnya ini permainan untuk anak-anak. Tapi, kali ini pasukanku adalah nenek, mama, dan juga tanteku yang usianya udah lumayan senior. Jadi, cocok banget sih kalau diajak untuk memainkan permainan yang kali ini. Last but not least, performance satu ini akan mengakhiri shot escape kita dalam perjalanan kali ini. Mari kita berjalan turun gunung dan bersiap-siap untuk menghadapi aktivitas esok hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.